Sholatnya orang yang menikah itu lebih afdal dari sholatnya bujangan Gimana? Karena dia ibadah di dalam ibadah Ibadah Ya, luar biasa Karena kalau dalam rumus ibadah itu Ajruki ala gadri ta'abiki Ganjaran pahalamu Itu Besar Semakin besar Itu akan sangat bergantung dari tingkat kesulitan yang dihadapi Kalau bujangan, sholat, gak ada mikir apa-apa Tapi kalau yang udah punya istri Bersolat, dia mikir Ini gimana nih pekerjaan Ini gimana cari nafkah Ini gimana kebutuhan istrinya, anak-anaknya, mamanya Itu semuanya kan harus diapakan Harus Di-netralisir Supaya sholatnya benar Berarti tantangannya berat Maka ketika dia bisa lewati Wah Nilainya di sisi Allah sedemikian luar biasa Luar biasa Karena itu Imam Ahmad bin Hambal Dalam satu riwayat Lupa Satu imam Kalau gak salah Imam Ahmad bin Hambal Atau yang lain Lupa Saya gak mau tercatat Bujangan Kalau bujangan berarti saya gak ibadah Saya gak mau hilang nih Kualitas sholat saya Kualitas kuasa saya Kualitas zikir saya Tasbih saya Saya gak mau Turun lagi derajatnya Jadi derajat tidak berkeluarga Kan begitu Saking dia kepengen apa Dapat Kedudukan Ya ini Orang-orang yang bisnismen akhirat Ngitung-ngitungannya Tain Ya Nah jadi Dengan seperti ini Kalau Apa namanya Membangun Pandangan seperti ini Di dalam kehidupan rumah tangga Insya Allah Rumah tangga Umat Islam Akan lebih awet Akan lebih lestari Akan lebih harmonis Ya Karena memang dasarnya apa tadi Mu'asyarah bilma Mu'asyarah bilma'ruf Ya Menampilkan yang terbaik Memberikan yang terbaik Dimulai dari suami Disambut oleh Istri Istri itu apa katanya suami Mestinya begitu Ya Dari bahasa Perbalnya Dan dari bahasa tubuhnya Jadi Istri adalah Cerminan suaminya Karena itu ada istilah Solehkan dirimu Maka Allah akan berikan Kepadamu Istri yang Soleh Dan engkau Wahai Wanita Solehakan dirimu Maka engkau akan dapatkan Suami yang So Kan begitu Jadi ini yang Yang harus kemudian menjadi Apa namanya Bagian dari pandangan kita Di dalam Menyikapi kehidupan Rumah tangga Jadi bukan cacat Wanita itu Dikatakan oleh Rasulullah Nakisoti aklin Kurang akal dan agama Justru Disitulah Letak Power Letak Kekuatan yang positif Yang ada pada seorang Wanita Kalau Kalau umpamanya Kaum wanita itu Disamakan dengan Laki Laki-laki Ini yang sekarang Banyak Dituntut Oleh Apa namanya Kelompok-kelompok Yang liberal Kelompok-kelompok Yang sekuler Yang tidak Tidak lagi Apa namanya Percaya Dengan nilai-nilai Tekst-tekst agama Melihat bahwa Islam Timpang Tidak adil Menyikapi kaum perempuan Mereka melihat Secara tampilan Lahiri Tidak memahami Secara mendalam Lupa bahwa Yang menciptakan Laki-laki Adalah Allah Yang menciptakan Perempuan Juga adalah Allah Jadi Allah sudah Berikan Sesuai dengan Porsi ciptaan Masing-masing Masing-masing Kan jadi Berantakan Kalau umpamanya Dalam satu Pernikahan Dalam kehidupan Rumah tangga Si istri Apa namanya Kalau Dalam hal ini Umpamanya Diberikan Kesempurnaan Kematangan Di dalam Berpikir Dalam akal Ngapain saya Hamil Berat-berat Bawa Apa namanya Bayi Sampai sembilan bulan Gak ada Gak ada sisi Kasih sayang Gak ada sisi Kasih sayang Kasih sayangnya Gak ada Karena Kata-kata Nakisoti Aklin Kurang Di dalam Akal Maksudnya Yang lebih Dominan itu Adalah Kasih sayangnya Berpikir wanita Punya kecerdasan Punya akal Tetapi yang dominan Apa? Dominan Kasih sayangnya Perasaannya Laki-laki Ada sifat Kasih sayang Ada Apa namanya Sentuhan Sentuhan kasih sayang Perasaan Punya Tapi yang lebih Dominan Apa? Adalah Akal Akalnya Nah Kedua hal ini Dikombinasikan Dalam satu Pernikahan Jadilah kehidupan Bermatangga Yang sembur Sempurna Tapi kalau Kemudian Yang ditonjolkan Oleh perempuan Logikanya Enak Betul Yang laki juga Bilang begitu Ya Dia Sensi Dengan Apa yang dilakukan oleh Kaum wanita Memangnya begitu Jadi gak jalan Kehidupannya Ya Karena itu Diatur oleh Allah Tugas-tugasnya Diatur Dan tidak ada Sama sekali Dikurangi oleh Allah Ganjaran pahalanya Ya Karena disini Maro'aitu Nakisoti Aklin Wadinin Tidaklah Aku melihat Dari Kaum wanita Yang secara Akal mereka Tidak sempurna Secara Agama mereka Tidak sempurna Tapi tidak berarti Secara Level Kedudukan Derajat Mereka menjadi kurang Tidak Ya Karena di dalam Al-Quran Disetarakan oleh Allah Wadzakirinallaha Wadzakirat Disetarakan oleh Allah Tidak kemudian Dinomor Apa namanya Dibikin timpang Kaum laki-laki Yang berzikir Kepada Allah Dan kaum yang Perempuan Yang zikir Kepada Allah Ya Kemudian yang puasa Dari kaum laki-laki Yang puasa Dari kaum perempuan Kaum nitin Yang ibadah Kepada Allah Laki-laki Perempuan Disamakan oleh Allah Allah siapkan Bagi mereka Ganjaran pahala Yang Yang besar Artinya mereka Mempunyai peluang Yang sah Peluang yang sah Karena itu Kita jangan Kemudian Terbawa Hanyut Oleh pemikiran-pemikiran Yang Sifatnya Mencoba Mengkoreksi Teks-teks agama Tidak percaya Kepada Tuntunan Yang diajarkan oleh Allah Melalui Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Terima kasih telah menonton